Assalamualaikum Wr Wb 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 Aslinya ini namanya Al-Fatih teman-teman Dari masjid ini diambil dari sejarah Islam ya Penaklu Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih Jadi disini tulisannya Al-Fatah Tapi aslinya ini Al-Fatih teman-teman Ini banyak dari orang Korea yang berkunjung juga Di masjid Al-Fatih ini Dan di depan ini ada Arabic kelas Quran School ya Ini sekolahan Islam yang ada di sekitar Masjid Al-Fatih ini teman-teman Ini ada Arabic kelas Quran School Islamic Center Nah ini masjidnya seperti ini teman-teman Ini ada restoran Maroko Restoran halal Maroko Ini lokasinya ada di kota Busan Dan ini ada bagan dari histori Masjid Al-Fatih ini Nah ini Ini Hustan Al-Fatih Masjid Ada historinya dari Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Masjid didirikan tahun 1980 Nanti kita ada Pak Ustadznya ya Yang menjelaskan Yang akan menjelaskan Histori sejarah dari Masjid Al-Fatih ini Bismillahirrahmanirrahim Saya, saya Foni Sebenarnya ini namanya Busan Al-Fatih Bukan Al-Fatah Nah karena teman-teman terbiasa Bukan Al-Fatah ya Namanya Busan Al-Fatih Kenapa saya bisa ngomongin Al-Fatih Bukan Al-Fatah Karena nama dalam bahasa Arabnya Busan Al-Fatih Masjid Ini Dinisbatkan ke Apa Didapat Dapat donasi dari Masjid Dari Libya Masjid istikan pada tahun 1990 Dengan sumbangan dari Libya Doktor Al-Fatih Dari Libya Terus di Apa namanya Diremodeling oleh negara Turki Jadi Tanahnya ini dari Sumbangan dari negara Libya Terus Diremodeling oleh negara Turki Makanya Nisbatnya ke Turki juga Libya Ada salah satu Apa namanya Pejuang yang tangguh Namanya Muhammad Al-Fatih Begitu Makanya namanya Busan Al-Fatih Tidak Orang-orang jarang Jarang paham Karena belum paham Dulu mungkin ya Bahasa Arabnya Jadi mungkin Terbiasa terdengar di Indonesia Al-Fatah Yang benar sebenarnya Busan Al-Fatih Masjid Karena Dinebatkan kepada Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Begitu Tak berdiri tahun 1980 Korean Muslim Federation Angguk Islam Busan Songwo Tempatnya di mana ini Pak? Di Gemjongbu Nam Sandong 113 13 Busan Korea Selatan Terima kasih Kita naik ke atas ya teman-teman Ini ada di lantai 2 Masjid ini Full wifi ya Nah ini Masjidnya depannya Seperti ini teman-teman Jadi Seperti Bangunan kuno ya Masjidnya Ini lokasi Tadi Parkir Arabic School Restoran Maroko Ada Restoran Turki Juga Di depan Kita coba Masuk ke Dalam Masjid Al-Fatih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini Teman-teman Masjid Masjid Al-Fatih Busan Arsiteknya Seperti ini Tempat imam Ini ada Kupah Arsitekturnya Seperti ini Ini ada Pendingin Dan Penghangat Ruangan Kalau musim dingin Dibakuin Untuk penghangat Kalau musim panas Pakai AC Herkuler Ini ada Al-Quran Ini mimbar Jum'at Tempat imamnya Seperti ini Teman-teman Ini ada Ukiran Untuk bagian Atapnya Ukiran-ukiran Kaligrafi Didesain Khusus Lampunya Untuk menghiasi Dinding Dinding-dinding Ini yang atas Adalah Untuk ruangan Perempuan Untuk tempat Salat Bukhti Ada Ada di atas Ini Arsitekturnya Timur Tengah Ini Ada CCTV TV juga Ini sisi TV Ini untuk Tempat salatnya Tempat salatnya Bukhti Teman-teman Putri Tempat cewek Naik ke atas Dalam Ini Untuk Putrinya Teman-teman Ini ada Putri Jadi Di jarak-jarak Yang ini Ini Semoga Covid Jadi Ada jarak Dari Atas Penjaga Jalan Nah Disini Kalau Setiap Itu Dari 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 Kaligrafi Dindingnya Teman-teman Teman-teman Semua Dindingnya Penuh Kaligrafi Oke Begitu Teman-teman Yang Bisa Melihat Video Saya Sampai Akhir Yang Semuanya Semuanya Tempat Ini Juga Ada AC Air Cooler Teman-teman Untuk Diputrinya Sendiri Ada Ada Tulisan Mohon Untuk Mematikan Air Conditioner Dan Lampu Setelah Selesai Jadi Untuk Menghemat Listrik Harus Dimatikan Ya Seperti ini Ini Mukna Buat Sholat Misalkan Dari teman-teman Perempuan Yang Sholat Tapi Lupa Mukna Disini Disediakan Oke teman-teman Mungkin Segitu Aja Vlog Kali ini Tentang Masjid Al-Fatih Busan Jadi Dari Sejarahnya Masjid Lingkungan Sekitar Masjid Dan Restoran Halal Yang ada Di Sekitaran Masjid Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih